Intro Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya akan menjelaskan menu 10 yaitu menu laporan. Berikut cara menggunakan menu laporan di admin tingkat provinsi. Pada tampilan layar Anda, menu laporan ada di sebelah kiri bawah. Menu laporan ini menyajikan data berdasarkan sumber dana yang diinputkan oleh madrasah. Pada menu ini terdapat submenu berdasarkan sumber dana, yakni BOS, Non-BOS, Block Grant, BOSDA Provinsi, BOSDA Kabupaten Kota, dan gabungan yang merangkum semua sumber dana. Terdapat juga submenu output kegiatan. Saat Anda klik submenu BOS dan mengklik subbagian menu RKM BOS K1, akan muncul tampilan sebagai berikut. Terdapat data agregat dari rencana madrasah di provinsi. Dalam data terdapat informasi berupa nomor urut, sumber dana, rencana pendapatan, rencana belanja, serta tahap 1 dan tahap 2. Terdapat juga ikon tambahan pada samping kiri data, yang jika Anda klik, akan muncul detil sumber dana berupa data kegiatan, dan saat Anda klik ikon tambah pada data kegiatan, maka akan muncul data subkegiatan. Dan jika Anda klik ikon tambah pada subkegiatan, maka akan muncul data komponen biaya. Pada tampilan bagian atas terdapat fitur untuk memfilter data yang terdiri dari beberapa kolom, yakni kabupaten kota, jenjang, status madrasah, dan madrasah. Subbagian menu selanjutnya, yakni buku kas umum atau BOS K2. Untuk mendapatkan data pada submenu ini, Anda harus mengisi kolom untuk memfilter data mulai dari kabupaten kota, jenjang, status madrasah, dan madrasah. Setelah terisi, akan muncul data sebagai berikut. Informasi data yang muncul mulai dari nomor, tanggal transaksi, nomor kode bukti, urayan, pendapatan atau debit, pengeluaran atau kredit, dan saldo. Pada subbagian menu buku pembantu pajak atau BOS K3, Anda juga harus mengisi kolom untuk memfilter data, mulai dari kabupaten kota hingga madrasah. Setelah itu akan muncul data buku pembantu pajak. Pada subbagian menu realisasi, terdapat fitur yang harus Anda isi mulai dari kolom kabupaten kota hingga madrasah. Subbagian menu realisasi ini menyajikan data laporan realisasi berdasarkan delapan standar pendidikan serta komponen BOS sesuai juknis yang berlaku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!